Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, makna kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami haus dan laparkan kebenaran. Puaskan ya Tuhan Yesus jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, praise the Lord. Saya kasih judul sharing saya hari ini, ambil alkitab dan catatan. Waktu Tuhan itu penting sekali. Saya kok merasa harus mengingatkan saudara, mengingatkan jemaat saat itu bersama. Karena untuk kita itu sungguh-sungguh seksama memperhatikan waktu Tuhan dan belajar untuk taat dan setia. Karena waktu itu tidak ditebus di kalvari. Kalau lalu ya sudah berlalulah, tidak akan kembali. Jangankan waktu Tuhan. Waktu dunia aja jam 1, jam 2, jam 7, jam 9, satu hari telah lewat. Hari ini, besok akan menjadi kemarin. Besok hari, hari ini akan menjadi kemarin. Lusanya menjadi kemarin dulu. Waktu cepat berlalu. Jangan sampai ya, kita itu melewati rencana Tuhan. Karena kalau waktu Tuhan tiba, kita harus meresponi. Dan kita tidak bisa mendiktik Tuhan, ups, kilaf, sorry-sorry, datang kembali. Setiap event kehidupan itu ada rencana Bapak di dalamnya. Jangan kita menjadi esau yang bernafsu rendah. Nah, gampanglah. Nanti aja aku akan klaim lagi. Tapi hak kesulungannya sudah melayang. Waktu Tuhan itu kadang-kadang terjadi hanya sekali. Meskipun Tuhan kita adalah Allah yang selalu memberi kita kesempatan, no doubt, saya tidak meragukan Tuhan itu sepanjang sabar. Dia itu pejunan. Bahkan tanah liat yang hancur di tangannya maestro itu pun bisa dibentuk menjadi bencana yang baru. I know. Tapi jangan kita mencobai Tuhan karena waktu itu sangat berharga. Apa itu waktu Tuhan? Kenapa itu sangat penting sekali? Waktu itu penting ya. Timing is everything. Misalnya ada sesuatu yang betul ya. Apa yang betul? Jika waktunya salah, ya tetap salah. Apa yang betul di waktu yang salah menjadi kesalahan. Misalnya, saya mau ngomong sesuatu sama orang itu, tapi waktunya tidak tepat. Orang itu mungkin lagi tidak konsentrasi di situ. Lalu saya ajak dialog yang berbobot. Padahal dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ya pasti tidak keluar pemikiran yang brilian. Apa yang saya sampaikan itu betul. Tapi saya kurang peka waktu yang tepat untuk orang itu seperti apa. Misalnya seorang istri, suami baru datang pulang kerja, langsung diomeli. Langsung curhat, langsung diberikan kritikan-kritikan yang cukup pedas. Meskipun masukan-masukannya itu sah. Dan itu yang suami perlu dengarkan. Mungkin perlu perencanaan waktu yang lebih baik. Mungkin agak nanti gitu. Setelah suami sudah relax. Mungkin bicara pelan-pelan. Apa yang betul di waktu yang salah, jadi salah. Timing is everything. Kita baca dulu di pengkotbah fasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya baca semua ayatnya sekaligus. Lalu saya jelaskan satu persatu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasih Ada waktu untuk membenci Ada waktu untuk perang Ada waktu untuk damai Timing adalah segala Sangat penting Waktu Tuhan itu penting sekali Ayat pertama bunyinya begini Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Selalu kita belajar peka dengan waktu Allah Mengapa kita harus berdoa Karena manusia jasmani dan kedagingan kita Tidak akan bisa menangkap naluri-naluri Tuhan Kita tidak akan bisa menemukan sinyal-sinyal itu Unless kecuali jika roh kita itu Terlebih dahulu diterangi Mengapa saya tidak berani tiap hari Langsung saja kerja Langsung beraktifitas Saya mesti cari dulu wajah Tuhan Supaya hari itu saya lebih mengenalnya Dan supaya saya bisa menangkap sinyal-sinyal Allah Saya biarkan jiwa saya ini dipenuhi dengan firman Supaya yang menominasi bukan pikiran dan perasaan Soalnya pikiran dan perasaan Cenderung untuk bisa salah tafsir waktu Tuhan Waktu Tuhan itu penting sekali Dan nanti keberhasilan saya hari ini Bergantung bagaimana caranya saya Menerjemahkan waktu Allah Dalam setiap keputusan yang saya ambil Itu maksudnya untuk segala sesuatu ada masanya Pastikan kita itu menggandeng Tuhan Pastikan kita itu being timely Atau selalu tepat waktu Ketika kita harus berbuat sesuatu Dan jikalau waktunya tiba Kita ready Hati kita itu siap sedia Saya tidak mau ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di hidup saya Sikap hati saya salah Saya pastikan saya punya sikap hati yang saya butuhkan Untuk menangkap isi hati Allah Dalam menimbang-nimbang keputusan-keputusan hidup saya Saya juga harus bisa mengerti Mungkin ini belum waktu ilahi Jadi saya harus belajar bersabar Kalau hati orang itu terburu-buru Dia tidak penuh roh kudus Tapi bersandar pada pengertiannya sendiri Jangan-jangan nanti Dia kehilangan rasa damai Ketika sesuatu terjadi Kok Tuhan serasa belum menolongnya Kita bisa aja berakhir kecewa Putus asa Bahkan bisa berakhir depresi Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Kapan kita tahu ini waktu apa? Kalau kita dekat kepada Allah Karena Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa mengajari kita Nah sekarang waktunya Nah belum waktunya Kamu harus sabar dan tunggu dulu Roh kudus itu akan tuntun kita pelan-pelan Perlahan-lahan dia akan bimbing kita di hati Seperti ada suara sepoi-sepoi bahasa berkata Ke kiri atau ke kanan Berhenti di tempat berjalan Yang pasti roh kudus gak akan pernah suruh kita mundur Gak pernah Kecuali kalau kaki kita mau melangkah ke dosa Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Coba sekarang kita lihat ya Apa aja kira-kira musim-musim kehidupan Berbeda silih berganti waktu-waktu ilahi Ayat 2 Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang mendatangkan manusia ke atas muka bumi Apapun kejadianmu Kejadianmu tetap ajaib Meskipun ada juga orang-orang yang datang ke dunia ini Akibat kecelakaan ceritanya Tetapi kalau Tuhan izinkan Tuhan yang menenungmu di dalam kandunganmu Engkau tidak boleh merasa tertolak Tidak ada yang namanya Anak haram itu gak ada yang haram adalah Orang tuanya yang melakukan dosa Anak itu selalu inosen di mata Tuhan Makanya itu jangan ada di antara kita yang merasa diri itu Gak layak Karena dosa papa mama Ada waktu untuk lahir Belajar untuk bersyukur pada Tuhan Kejadianmu itu dahsyat Ada waktu untuk meninggal Ini mengingatkan kepada kita bahwa Hidup itu sangat fragile Kita datang juga gak diduga Mana ada di antara kita Waktu mau jadi orok atau jadi bayi Kita sudah packing dulu Kita sudah tahu Gak ada Tiba-tiba dah kita sudah ada di sini Waktu kita sadar kita sudah agak besar sedikit Iya ya Sudah balita Sudah ada memori Waktu bayi kita gak ingat apa-apa sama sekali Demikian pula hidup itu Tak menentu Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Takutlah kan Tuhan Karena kita gak tahu Kapan giliran kita Mitosnya gini Orang tua pasti mati dulu Gak tentu Orang sakit pasti mati dulu Gak tentu juga Orang sehat juga bisa Karena kita tahu Hidup itu fragile Atau hidup itu pecah belah Sangat-sangat rawan Mari kita itu kenal Tuhan Dalam kehidupan yang sementara Dan mari kita sungguh-sungguh Sungguh-sungguh takut akan namanya Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut yang ditanam Kadang-kadang kita maunya cuma terus Tanam-tanam, tanam, tanam sesuatu yang baru Kadang-kadang kita juga perlu dikoreksi Seringkali Tuhan memuji Tapi ada waktunya Tuhan utus seseorang untuk menegur kita Dan mengaudit pekerjaan kita So sometimes gak apa-apa loh ini namanya konsolidasi Kita tanam-tanam-tanam Tapi ada beberapa yang kita tanam itu gak berhasil Tangan yang sama yang berani menanamnya Harus berani mencabutnya Terkadang Tuhan ingin kita masuk di dalam satu musim Tuhan yang tuntun kita ke situ Untuk kita mengkritisi sendiri Pekerjaan kita Bahkan kehidupan kita Adakah sesuatu yang perlu dibereskan diadakan Tuhan Adakah sesuatu yang perlu dicabut Adakah sesuatu yang perlu kita tobati Gaya hidupku ini salah Mungkin bukan soal dosa Mungkin juga cara makannya Itu lifestyle yang gak sehat Terbukalah Jadi orang jangan hanya maunya maju Kadang-kadang kita juga harus berhenti di tempat Dan kita belajar untuk introspeksi dan evaluasi Bahkan dieval atau dievaluasi oleh orang lain Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ini bukan mengajarkan Pembunuhan itu diperbolehkan Ini adalah kiasan Tapi intinya dari ayat 3A adalah Jangan mau jadi orang baik terus Maunya hanya jadi orang baik Tapi kadang-kadang kita juga harus menjadi orang yang tega Anda lihat ya ada orang disesayati di masyarakat ini Maunya selalu jadi orang baik Tapi nanti kalau dia mau melakukan sesuatu Mau negur seseorang Atau dia mau Mau mengkonfrontasi seseorang Atau dia harus menegasi Ketika dia harus Ketika dia harus memberikan sanksi Dia suruh orang lain yang maju Pemimpin kayak gitu kurang bagus sih Kalau yang bagus dia lakukan sendiri Kalau hal-hal yang memang perlu dilakukan oleh pemimpin itu Dia pakai tangan dan kaki Berpolitik lagi Banyak trik dan intrik Jangan begitu Ada waktu untuk membunuh Bukan hanya selalu untuk menyembuhkan Kadang-kadang tangan yang sama yang elus-elus anaknya Juga harus kasih rotan Saya tidak ajarkan untuk kita pakai kekerasan Waktu kita didik anak Saya gak pernah pakai kekerasan Saya gak main pukul-pukul anak-anak saya Rotan disini kiasan juga Mulut yang sama berkata Good job my son Bagus sekali Kadang-kadang kita berkata I'm disappointed Saya sangat kecewa Papa sangat kecewa dengan perbuatanmu Jangan bilang kecewa sama orangnya ya Jangan bunuh karakternya Papa sangat kecewa dengan sikap hatimu Sikapmu yang salah Papa sangat kecewa dengan attitudemu itu Sikapmu Papa sangat kecewa dengan perbuatanmu Ada waktu untuk membunuh Kadang-kadang kita perlu membunuh pride Foolishness kebodohan di dalam hati seorang muda Jangan maunya hanya sekedar Nina bobokkan Nanti yang mendidik anaknya itu Biarkan nanti Gampang lah Seorang ayah berkata Biar mamanya Atau mama papa juga tidak mau Nanti biar guru sekolah minggunya Itulah bahasa kunonya Atau biar pendetanya Nggak bisa Ada waktu membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Jangan jadi orang baik melulu Juga jangan jadi orang jahat Tapi musti sekali-kali jadi orang tega Saya belajar dari dalam kepemimpinan saya Di dalam gereja Dengan para gembala Bahkan dengan para jemaat Volunteers Sukarelawan di gereja Kalau saya perlu tekur Saya tekur sendiri Saya nggak akan suruh-suruh orang Kalau itu memang adalah porsi saya Saya pasti turun tangan sendiri Be willing to do the dirty job Bersedialah untuk melakukan tugas Inilah kerjaan kotornya lah Jangan maunya Kita hanya mau sudah jadiannya Kalau masak itu tinggal platingnya Kita juga harus bersedia Waktu korah-korah Kosek WC-nya Ya kita harus bagi tugas Tapi kalau sudah jadi tugas kita Jangan lari Bapak Ibu Saudara Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Lanjut lagi Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ini mengajari kepada kita Kalau kita lagi sedih nih Kalau lagi nangis Jangan sampai depresi Ingatlah Sebanyak-banyaknya hari susah di hidupmu Masih ada hari-hari indah Jadi kalau sedih Jangan terlalu sedih Kalau happy Jangan terlalu happy Ada waktu untuk tertawa Berarti juga ada waktu untuk menangis Bukan ke pengkorban berkata Semua itu berputar-putar Laut kembali ke Mengalirkannya Sungai ke laut Tapi air yang dari sungai ke laut Lautnya juga tidak penuh-penuh Nanti akan kembali lagi menguap Menguap lalu akan hujan Hujan ke mata air Mata air ke sungai Sungai ke laut Ini bukan berkata Berarti kalau kita memuji Tuhan itu Kita tahan-tahan Suka cita Enggak suka cita mesti pol-polan Suka cita mesti maksimal Karena suka cita itu alasannya kekal Bersuka citalah Karena namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Jangan karena mujizat itu Karena setan takluk padamu Atau setan itu tunduk pada perintahmu Bukan Tapi kalau kita happy Misalnya kita dapat mobil baru Ya puji Tuhan lah Nikmati Tapi Jangan sampai kita lupa Tuhan Dan lupa diri Kalau kita dapat rejeki Dapat hoki Atau kalau kita itu gimana Sekalipun kalau kita sembuh ya Sembilan orang kusta itu Tidak kembali Mereka terlalu happy Sampai lupa Yesus Satu itu balik Karena dia tahu hidup masih continue Jangan lupa kalau kita sembuh Karena kita ngasih hidup Sepanjang selama yang Tuhan izinkan Masih ada sakit penyakit Masih ada tantangan Masih ada by the way kematian Suatu hari kelak Jadi kalau kita lagi nangis Jangan sampai aku sedih mau bunuh diri Kalau lagi happy Jangan tiba-tiba sudah begitu aja Lepas segala sesuatu Kristus dan ministri Orang lain pun tidak Tidak lagi dihiraukan Janganlah ya Happy soso Sedih soso Tapi kalau Tuhan Kristus dan perkara kekal Wow tancap gas Kalau itu mengasih orang lain Oh tancap gas Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menari Itu continue lanjutkan lagi Indah sekali ayat ini Seperti Saling menguatkan setiap kalimat Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Begini Kadang-kadang kita ngumpulkan-ngumpulkan Ada hal tertentu yang perlu dibuang Tidak boleh disimpan Banyak orang itu salah Ada benih yang ditanam Ada gini ya Kalau kita menanam sesuatu Itu tumbuh-tumbuhan Ada yang panen itu yang harus kita Kita tanam Tapi ada juga yang harus kita Makan Kita buang Kita bagikan Kita nikmati Orang pelit selalu begini Semua itu Dicemplungin lagi Masukin lagi semua ke situ Dia tidak pernah menikmati Dia akan Hidupnya kekurangan Demi menggapai Mimpinya yang jauh lebih besar Daripada kemampuannya Tuhan tidak suka begitu Ada batu yang memang harus Kau kumpulkan Kumpulkan itu kan Kau tabung Kau investasikan Ada yang harus kau buang Tuhan mengendaki Sebagian dari berkat itu Tidak untuk Diputar Tapi untuk Dihabiskan Ini bukan foya-foya Kalau semua berkat dihabiskan Itu salah sendiri Kalau nanti mengemis-mis Dan anak cucu Minta-minta roti Tapi ada batu yang harus kau kumpulkan Untuk kau bangun sesuatu Jangan bodoh Semua dibuang Nanti kemudian Rumah kita Tidak ada temboknya Rumah tidak ada tembok Seperti kotak Tak bertembok Itu mudah Dirampok orang Mudah kemalingan Salah siapa? Kenapa batunya semua dibuang? Ada batu yang harus kita Kumpulkan Untuk kita bangun sesuatu Tapi ada batu yang Jangan kau tempelkan di tembokmu Itu tidak boleh melekat Itu harus kau habiskan hari ini Berikan pada kami Hari ini makanan kami Itu Tuhan ingin Anda menikmati Berkat itu bersama dengan keluarga Menikmati dengan cara yang bijaksana Dengan cara yang responsibly Dengan cara yang bertanggung jawab Dalam keluarga saya Saya tentukan Ada berkat yang harus Kami nikmati Ada berkat yang kami harus tabur Tabur pun Ada beberapa Hal yang kami lakukan Ada yang harus kamu tabur Kedalam pekerjaan Tuhan Dari income yang kami dapat Langsung kami cut Itu selalu komitmen Tidak tergantung feeling Itu sudah perjanjian Ini tidak boleh dimakan Ini jagung Atau padi yang tidak boleh Masuk ke perut kami Ini harus berakhir Di rumah Tuhan Supaya di rumahku ada roti Saya akan pastikan itu Ada juga batu yang harus dibuang Ke hal-hal lain Memberikan bukan hanya itu Memberi juga Bukan hanya mengembalikan Tapi juga membagikan Apa yang kami bagikan Sehingga kami punya Punya target Itu bukan financial freedom Tapi freedom to give Dunia kan punya target Adalah kemerdekaan finansil Itu mitos Tidak ada Sampai kapanpun Orang pasti mengejar lebih Yang ada Hanyalah freedom to give Atau kemerdekaan Untuk memberi dan berbagi Tapi ada hal-hal tertentu Yang kami tahu kok Itu adalah Alokasi Berkat untuk keluarga Yang harus kami nikmati Dalam lifestyle gaya hidup Yang bisa dipertanggungjawabkan Kami nikmati orang Mau sirik Mau iri Saya tidak akan say sorry Kepada Tuhan Karena Tuhan yang Tuhan yang taruh itu Untuk kami sekeluarga To enjoy his blessing Untuk bisa memberkati Berkat yang sah Di dalam kehidupan kita Jangan saling melirik Satu dengan yang lainnya Jangan saling membanding-bandingkan Berbahagialah Untuk mereka yang punya lebih Be happy for them Banggalah untuk mereka Jangan iri sama sekali Dan jangan gaya Kalau kita punya lebih Dari orang lain Ketika kita melihat neka Yang masih berada Di bawah Di bawah kita Kalau kita di atas Jangan sombong Kalau di bawah Jangan minder Belajar puas Dengan berkat sendiri Dan bersyukur senantiasa Ada batu yang harus dibuang Ada batu yang harus dikumpulkan Ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri Dari memeluk Saya punya anjing Di rumah Kami punya pet Punya hewan piaraan Kadang-kadang Waktu Kenapa Anjingnya susah Untuk ditraining Ya dilatih Karena kalau dia lagi Salah Meskipun dia lucu Kalau kita lulus-lulus dia Dia dapat message yang beda Bagi kita sih No big deal Tidak masalah Misalnya dia Pipis sembarangan Lalu kita angkat dia Karena lucu ya Kita lulus-lulus gitu Bagi dia itu afirmasi Oh berarti Good job dong ini Ini boleh dong ini berarti Kalau dia lagi salah Tahanlah Diri untuk memeluknya Jangan kasih pujian Jangan kasih afirmasi Jangan kasih peneguhan Kita juga harus mengerti Pesan apa yang kita berikan Pada orang lain Belajarlah peka Ini bukan soal hewan piaraan Ini tentang bagaimana Kita memperlakukan Orang lain Ada waktunya untuk memeluk Tapi ada waktunya Kita harus menahan diri Untuk memeluk Tunjukkan bahwa Kita tidak suka Jika Anda Ada anak muda di sini Teman-temannya semua Ayo, come on lah Dugem lah, dugem lah Ada saatnya Anda Cukup berkata tidak Tidak usah berkata Oh sorry, sorry Aku tidak bisa Tidak usah mengomong sorry Buat apa bilang sorry Kita tidak salahin dia Kalau orang lain salah Kepada Tuhan Itu urusannya Kalau kita bisa ingatkan Tuntun dia Ya puji Tuhan Kalau tidak Anda tidak usah ikut-ikutan Ada waktunya Kita menahan diri Dari memeluk Ini bukan waktunya Untuk memeluk Ini waktunya Untuk memisahkan diri Yang tidak perlu Pakai cara yang Yang sok rohani Siapa suruh Tidak perlu berkata Dalam nama Yesus kamu Setannya tidak usah begitu Enyah lah Itu Yesus ngomong sama Petrus Anda tidak boleh Ngomong gitu sama teman Tapi ada waktunya Kita menahan diri Untuk memeluk Kita tidak perlu Menunjukkan Approval Kita tidak perlu Menunjukkan Yang namanya Fondness Tidak perlu menunjukkan Apa namanya Perkenanan Jika Anda Diajak Ayo Mari kita Sama-sama rusak Diajak rusak Tahan diri Untuk memeluk Tidak usah Baikin temannya Dan tidak usah Coba menangkan Perkenanan hatinya Tidak usah Bermusuhan juga Itu pilihan Pribadi masing-masing Tapi Anda harus Tahu Anda Di pihak siapa Ya di pihak kebenaran Anda tahan diri Untuk memeluk Tidak perlu Ekspresi apa-apa Tidak perlu Sok dekat Sok akrab Sok baikan Tidak perlu Cukup berkata Tidak Bahkan tidak usah berkata No thank you Kenapa harus Berterima kasih Kepada orang itu Dan jangan berkata I'm sorry Ngapain peluk I'm sorry I cannot Go with you Jangan minta maaf Anda tidak bersalah Sama dia Dan Anda Sedang membuat Tuhan bangga Anda tidak salahi Allah Bapamu Di sorga You shouldn't say sorry Tahan dirimu Untuk memeluk Cukup Dengan wajah yang flat Saja Tidak Tidak Ayolah sekali aja No No Cukup kan Dan Bapak di sorga Yang melihatnya Dan dia akan berkenan Kepadamu Dan berkata Inilah anakku Kepadanya aku berkenan Nanti Anda akan lihat Dalam kehidupan Perlakuan Tuhan akan berbeda Dalam kehidupanmu Sebab firman berkata Tuhan itu lurus Dengan orang yang lurus Tapi pada orang yang berbelak-belak Tuhan juga akan belok-belok Begini nanti Buat jalannya dia Ada waktu untuk mencari Ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktunya untuk berkata Ya sudah lah Bahasa Chinese nya Swan lelah Ya Bahasa Surabayanya Ya wis lah Bahasa Bahasa Indonesia nya Ya Ya sudah lah Ada waktunya untuk mencari Ada waktunya untuk membiarkan rugi Ada waktunya Sesuatu itu mungkin Tidak kembali Kita bisa menerima aja Nanti di waktu Tuhan Tuhan tahu bagaimana caranya mengembalikan Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek Ada waktu untuk menjahit Ya Ada waktu untuk berdiam diri Ada waktu untuk berbicara Kadang-kadang kita Kalau yang suka beropini Kita juga harus bisa menahan diri Sometimes Opini kita Doesn't matter anymore Kadang-kadang Opini kita sudah tidak berarti Di momen-momen tertentu Tuhan mau kita hanya belajar Tuhan mau kita Diamlah Dan ketahui lah Bahwa aku adalah Allah Tuhan hanya mau kita Benar-benar duduk diam Seperti Maria Marta itu sebenarnya gak salah Dia salah timing aja Coba kalau dia sibuk Ketika Yesus lagi Memecah-mecahkan roti Lima roti, dua ikan itu Wah dia pasti jadi hero Pasti jadi pahlawan Dia sibuknya di waktu Tuhan lagi ngajar Dia saingannya Tuhan Dia rame sendiri Rame di dapur Klonteng-klonteng semuanya Semua suara Piring suara apa Jadi mengganggu Waktunya itu loh Waktu Waktu Semua itu soal waktu Ada waktunya Tuhan ingin kita Just To be quiet Just to be silent And learn Ada waktunya Tuhan Hanya mau kita belajar Berdiam diri Dan hanya Meresapi Waktu-waktu seperti itu adalah Waktu nutrisi yang luar biasa Bagi saya itu Saat adu pribadi Dan saat adu bersama Bagi anda Saat adu pribadi Saat adu bersama Kalau saat adu bersama Gini kan saya yang ngajar Saat adu pribadi Saya belajar Kalau saya sendirian Di kamar tidur saya Atau di ruang belajar saya Ada waktunya Berdiam diri Ada waktu untuk mengasih Ada waktu untuk membenci Mengulangi tadi yang sama Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk perang Ada waktu untuk damai Tapi ada tipe-tipe orang Yang maunya damai melulu ya Aku gak mau rame-rame Jadi tipe manusia Yang selalu Avoiding konflik Yang selalu Menghindari konflik Tipe gini baik Karena orang seperti ini Adalah orang damai Tapi gak tentu Pembawa damai Kalau kita hanya Menghindari konflik saja Orang seperti ini Pada akhirnya Tidak bisa membawa damai Tapi dia menyimpan Banyak bom waktu Semua masalah Dia sapu Dibawa karpet Atau disapu Dibawa ranjangnya Cepat lambat Akan ketahuan Itu akan meledak semuanya Kalau dia seorang pemimpin Itu dibawakan Tabrakan semuanya Orang yang suka damai Gak tentu Pembawa damai Damai itu Kadang-kadang Untuk mencapainya Perlu perang Sadarkah anda Hari ini dunia itu Bisa damai juga Ada perang dunia satu Perang dunia dua Bom atom dilakukan Ya itu Unfortunately Dunia yang Sudah jatuh dalam dosa Itu gak sempurna Dunia ini Sejarahnya berdarah Tetapi ingatlah Dunia aja Di dalam dunia Untuk mencapai damai Kadang-kadang perlu terjadi perang Tidak bisa kita Avoid conflict all the time Tidak bisa kita Menghindari konflik terus Kadang-kadang kita Perlu konfrontasi Agar supaya Konflik itu Ada solusi Lalu masuk ke Masa damai Damai yang bukan Sebagai produk Kepolosan Damai yang sebagai produk Keputusan bersama Itu luar biasa Ada waktunya Untuk perang Sometimes Anda harus Siap Baiklah Aku harus Tanggulangi ini Dari A sampai Z Dan aku tidak akan Main aman Kalau ini bisa Pada akhirnya Demi kepentingan bersama Tercapai damai sejahtera I put myself on the line Saya akan mempertaruhkan diri saya Pemimpin yang gini Justru pemimpin yang bertanggung jawab Kepala keluarga yang begini Seluruh Anggota keluarganya Dia beruntung punya Pemimpin seperti dia Pemimpin perusahaan yang seperti ini Membuat semua perusahaannya Berjalan di relnya Ditarik dengan gerbong yang sama Saya kasih tiga poin Sebagai review kita Dari renungan kita hari ini Waktu Tuhan itu penting sekali Timing is everything Nomor satu Tulis dulu Kunci damai itu Mengenali waktu Tuhan Dan bisa menerimanya Kalau Anda mau damai Tidak bisa dengan perasaan Peace atau damai yang palsu Damai itu mengenali Waktu Tuhan Waktu ilahi Dan bisa menerimanya Hati itu bisa lapang Dada legawa menerimanya Baiklah Seperti pajangan yang kita lihat Biasanya di toko-toko buku Kristen ya Tidak tahu sekarang masih populer tidak Zaman dulu kan tulisannya itu serenity Serenity itu sebenarnya artinya damai Cuma bukan damai tenang-tenang gitu Tapi damai yang keluar dari hati yang bijaksana God gives me the peace To change the things I can do And to accept the things I cannot change And the peace The wisdom to know the difference Tuhan memberi saya damai Untuk bisa mengubah apa yang saya bisa Untuk bisa mengubah apa yang saya bisa Apa yang bisa saya usahakan Dan untuk bisa menerima Apa yang saya tidak bisa ubahkan Dan Tuhan memberi saya hikmat Untuk mengetahui perbedaannya Apa yang bisa saya ubahkan Apa yang saya tidak bisa ubahkan Agar saya bisa menerima Waktu Tuhan Kunci damai itu bisa mengenali waktu itu Makanya itu perlu dekat sama Tuhan Yesus Supaya Tuhan ajari Roh kudus kan roh kebenaran Apa artinya roh kebenaran Dia juga akan ajari kita Waktu yang betul kapan Dan waktu Tuhan memberi kita wisdom Atau hikmatnya Kita kan tahu perbedaannya Kapan kita berkata Oh ini aku bisa ubahkan Tuhan tolong aku Aku akan merubahnya Tapi kadang-kadang Tuhan berkata Diamlah dan ketahui aku adalah Allah Dengan hatilah gawa kita berkata Aku menerima Kalau ini memang waktuku Kalau memang ini adalah waktu Tuhan Dalam hidupku Maka aku menerimanya Tuhan akan memberi kita damai sejahtera Damai gitu tenang Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali Atas kehidupan kita Kedua Memprotes waktu Tuhan Hanya buat hati merana dan putus asa Kalau kita tukang protes Protes melulu Kurang hikmat Karena kurang dekat Apa-apa pokoknya gak happy aja deh Pokoknya gak suka aja Sama timingnya Tuhan Pokoknya semua itu melulu Harus menurut waktuku Kalau bukan waktu gue Kalau bukan waktu saya Saya gak bisa terima Orang kayak gitu ya Nanti dua hal Dia pasti merana terus Dia punya hati gak bisa settle Gak bisa settle down Orang gitu tuh gentayangan Gak enak Yakubus berkata Itu orang yang mendua hati Hatinya yang gak melekat pada Tuhan Jangan harap dia bisa memperoleh apa-apa dari Tuhan Jangan harap dia dapat apa-apa Tapi lebih daripada itu Tidak ada damai sejahtera Bukan hanya itu saja Dia akan cenderung putus asa Dia pasti pada satu titik Dia berkata Aduh Aku gak kuat lagi Kalau kita menentang waktu Tuhan Lama-lama kita yang kebakaran Nanti berujung orang begini itu selalu memberontak Jadi kecewa sama Tuhan Jadi pelarian Hati-hati ya Jangan protes melulu Kalau kita gak tahu Doa seperti Yesus di Getsemani Bukan kehendakku Tapi kehendakmu yang jadi Nomor tiga Bagian kita hanyalah Simple ini Simple sederhana Bagian kita hanyalah menaati perintah Tuhan Tepat pada waktunya Udah itu aja Step by step Heart to heart Langkah demi langkah Hati demi hati Hati-hatilah ikut roh kudus Jadi kalau kita itu Dikasih Tuhan perintah hari ini Dari firman Tuhan yang merema Itu berarti tuntunan roh kudus Seksamalah mengikuti Bimbingannya Kalau Tuhan kasih kita Satu perintah hari ini Taati itu saja Karena berarti itu relevan Buat Anda sekarang Dan setiap langkah Ketaatan Anda itu Itu akan menuntunmu Ke final destinasi Atau kepada tujuan akhirnya Kita gak akan pernah tahu Puzzle kehidupan Tapi langkah demi langkah Setiap langkah Kita ikut Tuhan Setiap perintah Bisa dipertanggungjawabkan Kita sungguh-sungguh Melakukan firman Maka Itu sajalah bagian kita Dan niscaya pastilah Kita akan sampai kepada tujuan ilahi Dalam kehidupan kita Tiga poin sini ditulis Waktu Tuhan itu penting sekali Kunci damai itu Mengenali waktu Tuhan Dan bisa menerimanya Dua Memprotes waktu Tuhan Hanya buat hati kecewa dan putus rasa Tiga bagian kita Hanyalah Ah gampang sekali Tentunya tidak susah Kalau Tuhan berserta Hanyalah Menaati perintah Tuhan Pada waktunya Praise Jesus Haleluya Kita mengangkat tangan kita Terimalah berkat dari Allah Bapak Putra dan Ruh Kudus Menyertai keluarga saat Untuk bersama Jemaat terkasih Dalam nama Yesus Haleluya Amen Glory to God Selamat menikmati